Alhamdulillah Ya Ibar Allah yang kami muliakan Ada syaitan yang beriman Jin-jin yang beriman itu ada Jin yang beriman Jin yang masuk Islam Kayak kita-kita ketika Allah berfirman Wama khalaqutul jinna wal insa illa liya'budun Aku tidak ciptakan jin Aku juga tidak ciptakan manusia Illa liya'buduni Kecuali agar mereka beribadah kepada aku Berarti diantara jin juga ada yang menyembah Allah Beriman kepada Allah Masuk dalam Islam Bersyahadat Bahkan dalam surah al-Rahman Allah memastikan penghudi surga Bukan hanya manusia Tetapi juga adalah bangsa jin Yang juga beriman dan menyembah Allah Semasa hidup di dunia Namun Jin sekali lagi persis dengan kita Mereka juga ada yang preman Ada yang preman Dikatakan muslim-muslim Tapi ngelanggu itu hobi Mencuri Suka Kemudian Nyakitin orang Nakut-nakutin orang Khususnya anak cucu Adam Itu dia suka Apalagi pada orang yang takut kepadanya Setan-setan yang nakal itu Pak Kalau ada manusia takut dengan jin Waduh Jin yang kayak gitu itu Iseng banget tuh ke orang Kalau ada orang takut dengan jin Maka Jin paling suka dengan orang yang takut kepadanya Apa dalilnya Ketika mereka berkata Dan setelah bersabda Sesungguhnya Para jin dan syaitan berkata Dalam Al-Quran juga Allah sebutkan begitu Surah al-jin Bahwa Sesungguhnya Kami takut dengan bangsa manusia Tetapi ketika kami melihat Mereka yang takut kepada kami Maka kami mangsa mereka Sesungguhnya jin itu takut dengan kita Tapi ketika dilihatnya kita yang takut pada mereka Kami mangsa mereka Ya Mereka pun diperbudak Mereka pun dipermainkan dan dihinakan Jin berkembang biak Pak Bisa kawin Jin betina dengan jin jantan Oh iya satu hal yang belum saya sebutkan Jin itu Makin baik kelakuannya Makin taat dia Maka semakin baik bentuk rupanya Sebaik baik rupa jin Tetap saja Kalau nampak oleh kita dan wujud aslinya Pak takut kita melihat Nggak asik sedikit pun Jin Semakin dia jahat Maka semakin buruk bentuknya Jadi kejahatan itu langsung berekses kepada Penampilannya Wajahnya Bentuk fisiknya Segala macamnya Makin dia jahat Makin buruklah Makin buruklah Penampilannya Nah kaum muslimin yang kami muliakan Mereka Mereka berkembang biak Mereka Mereka punya syahwat Persis seperti kita Dan ingat Menurut bangsa jin Bu Kita ini Khususnya ibu-ibu Bagi mereka Ibu-ibu ini Secantik bidadari Saya Saya Laki-laki Walaupun dah tua Bagi bangsa jin yang bertina Saya ini masih seksi Bagi mereka Bapak kami yang tua Ya Walaupun saya sudah umur 60 tahun Pak Bagi bangsa jin Bapak ini masih seksi Bagi mereka Syahwat mereka melihat kita Pak Bu Makanya Nabi mengajarkan Jangan Biasakan telanjang Telanjang Khususnya di kamar mandi Ya Masuk itu baca doa Allahumma Ini A'udhu Bika Minal Khubuti Wal Khabait Lindungi Hamba Ya Allah Dari jin Betina dan jin Jantan Dari jin Jantan dan jin Betina Kalau jin Jantan Pak Melihat wanita Manusia Teranjang Masuk Atau di dalamnya Teranjang Waduh Dipotok-potoknya itu Dan mereka Ngirim di whatsapp Mereka pindah Ini serius Pak Kalau kita yang Teranjang Pak Waduh Niler itu jin Jin Betina Niler Dan mereka berusaha Bagaimana kita Bisa dinikmatinya Caranya adalah Mereka berusaha Untuk bergabung Ketika kita Menjimai Istri kita Atau ketika kita Berjimak dengan suami kita Maka dia mencoba Menikmatinya Makanya Nabi Mengajarkan lagi Baca doa Sebelum berhubungan Intim Allahumma Jannibis Syaitan Anna Wajannibis Syaitan Ma Razakatana Allah perintahkan Baca doa ini Maka tidak ada Jin dan syaitan Yang mampu Ikut join dalam Hubungan intim Suami istri Yang kita lakukan Jadi betapa malang Para suami Para istri Saking semangatnya Baru malam pertama Dia Tidak memakai Adab-adab Padahal adab ini Dipakai Sejak dia malam pertama Sampai malam terakhir Sampai meninggal Sampai meninggal Maksudnya Asal masih ada saja Keinginannya berhubungan Intim Soami istri Selama itu Tetap dibaca doa ini Agar tidak ada Jin dan syaitan Yang ikut Nah Bapak Ibu Yang kami muliakan Ini beberapa Rahasia yang ingin Saya sampaikan Bapak Ibu Jin dan syaitan ini Bisa gak kawin Dengan manusia Bisa gak kawin Dengan manusia Baca disini Juga dalam buku Sheikh Ahmad Salim Ya Disana diajarkan Tentang ensiklopedi Pengobatan Islam Dimana Ensiklopedi Pengobatan Islam Ada bahagian Daripada pembahasan Jin seratuntas Ternyata Jin itu bisa kawin Dengan manusia Kawin dengan manusia Dalam sejarah Beberapa fakta Dalam sejarah Diceritakan Perkawinan yang terjadi Antara jin dengan manusia Walaupun para ulama Alimadzab Mengatakan Tidak baik Tidak Baik Dan memang Ya Pak Nikah dengan bangsa jin itu Adalah pernikahan Yang tidak normal Pernikahan yang akan Menusahkan Dan jujur Saat saya Merukyah Seorang wanita Jinnya bicara Saya kenal Dengan ustaz Saya adalah Seorang Wanita Wanita Jin Beragama Hindu Dari Bali Saya adalah Ratunya Para jin Di daerah Bali Saya adalah putri Daripada raja jin Bali yang bernama Anu Dia perkenalkan juga Namanya siapa Terus Kamu mau apa Dalam tubuh wanita ini Saya katakan Saya tadi melihat pengajian Ustadz di masjid itu Ini di jam yang pasir Pak Di Bukit Tinggi Sumatera Barat Saya tadi ikuti pengajian Ustadz Saya ada pengajian Dhuha Pengajian Dhuha Sampai jam 11 Di bulan Ramadan Bukan itu ya Lalu setelah itu Saya zuhur berjemaah dengan jemaah Kemudian saya pulang Di rumah Seorang wanita Kesurupan Kemudian saya tanyakan Kepada jin ini Kamu mau apa Saya mau Ustadz menikahi saya Demand Saya mau Ustadz menikahi saya Ustadz katanya Saya ini Adalah Jin yang tercantik Di alam saya Saya adalah putri Raja jin Di daerah Bali Saya katakan Kepadanya Minta maaf Saya hanya akan menikah Dengan manusia Itu bangsa saya Kamu menikahlah Dengan bangsa kamu Oh ya Kejadian ini Setelah saya suruh Dia syahadat ya Setelah diajak Dia masuk Islam Dia mau masuk Islam Akhirnya singkatnya Saya perintahkan dia Menikahlah kamu Dengan bangsa jin Apa katanya Setelah saya masuk Islam ini Saya tidak akan mungkin Diterima lagi oleh Ayah saya Saya tidak akan mungkin Lagi diterima oleh Kaum saya Maka saya katakan Kepadanya Pergilah kamu ke masjid kita Yang tadi kamu dengar Saya ceramah disana Disitu ada jin-jin muslim Ada pemuda-pemuda jin muslim Kamu bisa menikah dengannya Dan hiduplah selaku orang-orang Sebagai Jin-jin yang beriman kepada Allah Singkatnya Pak Selesai Jadi ketika saya tanyakan Gimana cara kamu akan Berhubungan dengan saya Dia katakan Gampang Pak Ustaz Saya pakai tubuh wanita ini Dan Ustaz menikahlah dengan dia Lalu Ustaz sudah menikah dengan saya Coba bayangkan itu Ibu Hati-hati Kadang-kadang Jasad Ibu dipakai oleh mereka Untuk dapat menikmati Suami Ibu Kalau Ibu tidak ingatkan Sang suami Dan Ibu sendiri Membaca doa Perlindungan diri Sebelum berhubungan Intim Kalau saya mau ceritakan Ini panjang luas Saya sarankan Bapak Ibu Kalau ingin luas Pengetahuannya tentang Selur belu alam jin Bacalah kitab Sheikh Wahid Abdul Salam Bali ini Dimana Allah memberikan kepada beliau Keluasan wawasan Tentang masalah Alam jin ini Sesuai dengan Informasi-informasi wahyu Sementara Ada hadis Nabi Yang sahih juga mendukung Dan para ulama-ulama salaf Juga menguraikan